Saya tidak perlu lagi melihat peluadanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu sepanjang ini dan apakah menjamin nanti Belkada? Nggak perlu Belkada cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya suruh cari suara aja udah pengambilan nomor kemudian ada kampanye damai kemudian kita juga menyiapkan visi-misi kemudian kampanye sosialisasi kampanye terbuka menyiapkan berbagai orkestasi kemerian kampanye untuk mendapatkan legitimasi dukungan para pemilih dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia kalau pemilu dilaksanakan seperti sekarang ini terjadi berbagai orkestasi dari politisasi bansos dari politisasi diskon pupuk politisasi pengurusan sertifikat penekanan kepada aparat desa ketelibatan oknum-oknum aparat yang tidak netral kemudian belum manipulatif belum manipulasi perolehan suara terus untuk apa kampanye untuk apa debat untuk apa tim narasi tim substansi tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat itu tidak ada artinya semua pada saat di closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar daripada prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi saya tidak perlu lagi melihat perlu adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini dan apakah menjamin nanti pelkada tidak perlu pelkada cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya suruh cari suara aja silahkan teman-teman wartawan media mempersoalkan apakah setiap periode pemilu akan semacam ini jangan melalui terima kasih selamat menikmati